Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ali Hufli NIM 050 313 8202 5063 Prodi Teknologi Hasil Pertanian Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Pancasila Baiklah disini saya akan sedikit menjelaskan tentang penegakan hukum Penegakan Hukum Indonesia Indonesia Negara Hukum Menurut Masa 1 Ayat 3 Menang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belakang Melainkan negara yang berdasarkan atas hukum Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarnegaraan, pemerintah atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum Indonesia sebagai negara hukum perlu adanya upaya penegakan hukum di Indonesia Hal ini sangat arat kaitannya dengan tujuh negara Tujuh negara Indonesia tertuang dalam pembukaan alinia keempat Fungsi negara sebagai penegakan hukum Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia Yang pertama adalah melaksanakan penutiban dan keamanan Yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya Yang ketiga menegakkan keadilan Yang keempat adalah pertahanan Keempat fungsi ini dilaksanakan dengan meletandaskan pada hukum Dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan Bagi negara Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan Telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan peradilan Unsur penegakan hukum Menurut Gustav Radbrud, seorang ahli filsafat Jerman dalam Sudikno Mertu Kusumo 1986-130 Menyatakan bahwa untuk menegakkan keadilan ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan Yaitu Gerets-Tiget atau unsur keadilan Yang artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat Sehingga wibawa hukum dan aparatnya luntur di masyarakat Yang kedua Zek-Maisigigate Atau unsur kemanfaatan Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memperlimaikan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat Hukum harus bermanfaat bagi manusia oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia Yang ketiga Zek-Heit Atau unsur kepastian Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan Misalnya seorang yang menanggar hukum akan dituntut pertanggung jawabannya atas perbuatan yang ia lakukan melalui proses pengadilan Dan apabila terbukti bersalah atau akan dihukum Lembaga penegak hukum Kepolisian Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri Dalam kaitannya dengan hukum khusus hukum acara pidana Kepolisian negara bertindak sebagai penyidik dan penyelidik Menurut pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang undang-undang hukum acara pidana penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia Kejaksaan Kejaksaan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang Untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum Tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan Kehakiman Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili Menurut pasal 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang undang-undang hukum acara pidana Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk darima, memeriksa, dan memutus perkara pidana Berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan Dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut Lembaga peradilan Peradilan agama Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1989 Peradilan agama bertugas dan berwewenang memeriksa perkara di tingkat pertama Antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan B. Kewalisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam C. Wakaf, dan sodakoh Peradilan militer Menurut undang-undang nomor 31 tahun 1997 Tentang peradilan militer adalah Memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau penanggaran di bidang militer Lembaga peradilan Peradilan tata usaha negara Menurut undang-undang nomor 9 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di balik pusat maupun daerah Peradilan umum Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum akan diadili dalam lingkungan peradilan hukum Peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan Yaitu yang pertama adalah peradilan negeri Kedua peradilan tinggi Yang ketiga peradilan tinggi kasasi Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Faktor yang ada di dalam sistem hukum Pendegak hukum Sarana dan prasarana Faktor yang ada di luar sistem hukum Yang pertama adalah kesadaran hukum masyarakatnya Yang kedua perkembangan masyarakat kebudayaan atau perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Yang ketiga adalah politik atau penguasa Baiklah itulah yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang mohon dimaafkan Sekian terima kasih Terima kasih